Intro Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas Oke terima kasih dilanjut Ada 3 tingkatan ibadah sholat Ada 3 tingkatan ibadah sholat untuk dapat mengantarkan kita bertemu DGN Tuhan Sbagaimana dijelaskan buas sholatu miraj tul mu'minin yang artiks Sholat itu miraja eksok mu'min untuk bertemu Tuhan Allah SWT Untuk menemukan jalan keselamatan menuju sang pencipta zat Allah SWT Ada pun tingkatan yang saya maksudkan dalam hal ini yaitu Melaksanakan sholat 5 waktu sebagai kewajiban umat muslim secara syariah Sebagaimana dijelaskan dalam ajaran ilmu syariah yang juga termaktub dalam rukun Islam Untuk menemukan jalan keselamatan menuju sang pencipta zat Allah SWT Ada pun tingkatan yang saya maksudkan dalam hal ini yaitu Pelaksanaan sholat 5 waktu ini merupakan pelajaran dasar bagi umat muslim UTK melaksanakan syariah Sholat guna memenuhi kewajiban sebagai umat muslim dalam mendekatkan diri KPD Oleh subhanahu wa ta'ala Pada tingkat pertama ini disebutkan sebagai pelaksanaan sholat sebagai kewajiban secara syariah atau sholatnya orang Syariah Ii kurung tutup melaksanakan sholat 5 waktu SBG Kebutuhannya itu ketika kita mulai memahami pelaksanaan sholat 5 wekat yang terkait DGN proses penciptaan manusia di alam rahim ibu Kajian dalam tahapan pemahaman tentang hak ekat sholat Di mana kita telah memahami proses penciptaan manusia di alam rahim SBG Dasar didirikannya sholat 5 waktu sesuai DGN waktu pelaksanaan sholat Sebagaimana di bawah ini 1. Tuhan menciptakan 4 rusuk tubuh nanwasia dalam berbentul alif muka, belakang, kiri dan kanan, di malam hari Olehnya itu diwajibkan BG kita utaka mendirikan sholat isya 4 rakaat di malam hari 2. Tuhan menciptakan 2 lolbang kemaluan, dubur dan kemaluan, di wekat subuh Olehnya itu diwajibkan BG kita utaka melaksanakan sholat subuh 2 rakaat menjelang terbitnya fajar 3. Tuhan menciptakan 2 kaki plus 2 tangan di pagi hari Olehnya itu diwajibkan bagi kita utaka melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat di siang hari 4. Tuhan menciptakan 2 mata plus 2 telinga di sore hari 2. Tuhan menciptakan 2 lolbang kemaluan, dubur dan kemaluan, di wekat subuh Olehnya itu diwajibkan BG kita utaka melaksanakan sholat subuh 2 rakaat menjelang terbitnya fajar Olehnya itu diwajibkan bagi kita utaka melaksanakan sholat ashar 4 rakaat di sore hari 5. Tuhan menciptakan 3 lubang yaitu 1 lubang mulut dan 2 lubang hidung di waktu menjelang petang maghrib Olehnya itu diwajibkan BG kita utaka melaksanakan sholat 3 rakaat di waktu maghrib Pada tingkatan kedua ini disebut SBG pelaksanaan sholat secara hakikat atau sholatnya orang hakikat Olehnya itu diwajibkan bagi kita utaka melaksanakan sholat ashar 4 rakaat di sore hari 5. Tuhan menciptakan 3 lubang yaitu 1 lubang mulut dan 2 lubang hidung di waktu menjelang petang maghrib 3. Melaksanakan sholat sebagai kenikmatan yaitu orang yang mendirikan sholat dengan penuh kenikmatan karena sudah menemukan Tuhannya Marifatnya sholat Dalam tingkatan ketiga umat muslim yang telah memahami dan menjiwai cara mendirikan sholat DGN meleburkan diri DGN Tuhannya yaitu sholatnya orang muslim yang sudah berada di tingkat Marifat Selamat mengkajinya semoga dapat bermanfaat bagi diri dan keluarga Jamil Handaling, Bungkawat, Editorial Mustafa Kamal Jamil Handaling, Bungkawat, DGN Tuhannya